Intro Bakti sosial seperti sunatan masal dan vaksinasi masal supaya dapat dilaksanakan di sejumlah puskesmas yang ada di Barito Selatan. Lantaran, kegiatan seperti itu sebagai upaya membantu masyarakat. Hal itu ditegaskan oleh salah satu anggota DPRD Barito Selatan, Ida Riyani, dari Partai Demokrat, disela-sela menghadiri kegiatan bakti sosial sunatan masal dan vaksinasi masal di halaman kantor OPTD puskesmas Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan. Lebih lanjut, Ida Riyani mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau DPC-PPNI Barito Selatan. Yang bekerjasama dengan pemerintah Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, dan Dinas Kesehatan Barito Selatan. Kegiatan seperti itu sangat baik, guna membantu masyarakat yang kurang mampu, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Terkait vaksinasi COVID-19 secara masal, pihaknya terus mendorong pemerintah agar melaksanakan vaksinasi masal. Lantaran, saat ini pencapaian vaksin di Barito Selatan masih sangat rendah. Sementara di Barito Selatan, sampai bulan November ini, sesuai dengan instruksi Gubernur Kalimantan Tengah, vaksinasi COVID-19 ditargetkan harus mencapai 70 persen. Diharapkan Dinas Kesehatan dan instasi terkait dapat menggelar vaksinasi tersebut. Idariani yang juga selaku Ketua DPC Partai Demokrat Barito Selatan juga mendorong pemerintah, utamanya Dinas Kesehatan, agar menginstruksikan seluruh jajaran poskesmas di Barito Selatan, supaya dapat menggelar kegiatan serupa, guna mengejar target prosentase vaksinasi dapat segera tercapai. Hal itu juga sebagai alasan untuk menuju zona hijau. Terima kasih pada hari ini di puskesmas Desa Baru Kejabatan Dusun Selatan, Kepupatan Barito Selatan sedang dilaksanakan vaksinasi masal, kemudian sunatan masal dan vakti sosial, di mana acara ini adalah kerjasama pemerintah Kepupatan Barito Selatan BPNI dan UBTD Puskesmas Desa Baru. Kami dari DPRD Kepupatan Barito Selatan memberikan apresiasi yang luar biasa atas kerjasama yang dilakukan pada hari ini, ini salah satu yang kami nilai bagus, agar supaya angka persentase vaksinasi COVID-19 di Kepupatan Barito Selatan bisa lebih meningkat lagi. Jadi harapan kami ke depan, semoga acara ini bisa dilaksanakan di tiap UBTD Puskesmas se-Kepupatan Barito Selatan. Terima kasih. Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Bupati Barito Selatan, Edy Raya Samsuri, dan dihadiri Wakil Bupati Satya Titik Atiani Judir, serta sejumlah anggota DPRD Barito Selatan. Dari Buntok, Tim Liputan, Barito News, melaporkan. Terima kasih.